Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kory Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Indonesia Corruption Watch yang disomasi Kepala Staff Presiden atau KSP Muldoko terkait kasus Ivermectin. Indonesia Corruption Watch atau ICW telah menerima surat somasi yang dilayangkan KSP Muldoko melalui kuasa hukumnya, Oto Hasibuan, pada selasa 3 Agustus 2021. ICW bersama dengan sejumlah kuasa hukum saat ini sedang mempelajari poin-poin dalam surat somasi itu yang salah satunya adalah meminta ICW membuktikan tuduhan bahwa Muldoko terlibat dalam bisnis Ivermectin. Oto Hasibuan menegaskan, kalau ICW tidak mampu membuktikan tuduhan itu dan tidak melakukan permohonan maaf, maka pihaknya akan melaporkan ICW kepada pihak yang berwenang. Indonesia Corruption Watch atau ICW berdiri pada 21 Juni 1998 di Jakarta. Organisasi ini dibentuk oleh Teten Mas Duki bersama pengacara Todung Mulia Lubis serta ekonom Faisal Basri dan juga pegiat anti-korupsi lainnya. ICW hadir di tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan Pasca Soeharto yang demokratis, bersih, dan bebas korupsi. Sejak berdiri, ICW sudah mengungkap dan mengawal sejumlah kasus besar seperti kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Andi Galib, kasus BLBI, kasus YLPPI senilai 100 miliar rupiah, kasus rekening gendut perwira tinggi Polri, kasus Teks Mako, kasus korupsi dana haji di Kementerian Agama, pembelian pesawat Sukhoi, dan juga sejumlah kasus lainnya. ICW juga mengawal peraturan yang mendukung pemberantasan korupsi seperti Undang-Undang KPK, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Organisasi ini berkoalisi dengan para seniman, pendidik, pemuka agama, aktivis hak asasi manusia, lingkungan, dan perempuan untuk terus mengkampanyekan bahwa jujur adalah langkah awal memberantas korupsi. Untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam gerakan anti-korupsi, ICW juga didukung donasi publik. Dengan komitmen, donasi yang diberikan bukan berasal dari hasil korupsi atau kejahatan lain. Visi ICW adalah menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara, dan turut serta dalam keputusan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta gender. Sedangkan misi ICW adalah memberdayakan rakyat dalam memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi, dan berlandaskan keadilan sosial dan gender. Serta memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Indonesia Corruption Watch yang disomasi oleh Kepala Staff Presiden atau KSP Muldoko terkait kasus Ivermectin. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cori Olivia, Tagar TV.